Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud meminta independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menyelidiki dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas putusan batas usia Capres-Cawapres. Jurubicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Tama S. Langkun, meminta Majelis Kehormatan MK dapat bersikap tegas pada Ketua MK Anwar Usman jika memang terbukti ada pelanggaran. TPN berharap setiap saksi yang dihadirkan dalam dugaan pelanggaran etik Ketua MK juga dapat memberikan keterangan sebenarnya. TPN meminta agar Majelis Kehormatan MK dapat tegak lurus kepada konstitusi dan bukan pada kekuatan kekuasaan. Kita berharap MK-MK tegak lurus kepada konstitusi, kepada hukum, bukan kepada kekuatan kekuasaan. Itu yang paling penting. Sanksi yang tegas apabila terbukti melanggar etik. Karena kita butuh MK, tidak hanya hari ini, kita butuh MK sampai kapanpun.